Sejalan dengan perjanjian Paris untuk menangani perubahan iklim, pemerintah menargetkan pemakaian 15 juta kendaraan listrik di 2030. Mengingat berlikunya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, realistiskah target ini? Salah satu faktor dalam pencapaian target adalah harga. Karena EV termurah sekarang masih berharga 450 juta. Itu pun tipe hybrid, bukan yang sepenuhnya bertenaga listrik seperti Tesla. Orang Indonesia pun cenderung lebih menyukai kendaraan hybrid, meski kapasitas baterai yang digunakan 50 kali lipat lebih sedikit. Terbatasnya jangkauan listrik sebenarnya membuktikan, mayoritas kendaraan hybrid tidak lebih hijau daripada kendaraan konvensional. Jadi kalau target pemerintah adalah untuk menjaga lingkungan, penggunaan kendaraan BEV perlu dipertimbangkan kembali. Kemarin, rencana untuk menaikan PPNBM terhadap kendaraan yang tidak sepenuhnya bertenaga listrik pun dikritik, karena akan membuat HEV lebih mahal. Padahal di negara lain, kendaraan hybrid berperan sebagai jembatan transisi dari kendaraan konvensional ke BEV, terlebih karena harga BEV yang hanya bisa dijangkau masyarakat lapisan atas. Kenaikan PPNBM ini, katanya, dilakukan agar iklim investasi lebih adil bagi produsen mobil yang sepenuhnya berbasis listrik. Mereka pun akan mendapatkan insentif pajak 0% jika berinvestasi minimum 5 triliun untuk membangun pabrik full BEV. Tapi, apakah produsen BEV tetap berani berinvestasi sebesar itu? Apalagi sekarang, untuk meningkatkan konsumsi domestik industri manufaktur, mobil BBM di bawah 1.500 cc dibebas pajakan. Tentunya, ini bertentangan dengan target yang ingin dicapai. Di sisi lain, katanya pengeluaran operasional mobil listrik sebenarnya jauh lebih murah. Hasil uji coba PLN menunjukkan bahwa untuk rute Jakarta-Bali, biaya yang dikeluarkan mobil konvensional bisa mencapai 1,1 juta, sedangkan mobil listrik hanya butuh 200 ribu. Tapi, siapkah masyarakat berinvestasi besar di awal? Belum lagi keperluan menyiapkan stasiun charging di rumah. Pasalnya di Jakarta saja baru ada 190 unit SPKLU, sedangkan charging di rumah membutuhkan daya minimal 11 ribu watt. Dan kemungkinan hanya masyarakat tertentu yang rumahnya mampu menanggung beban daya sebesar ini. Di sisi lain, meski daya tahan baterai untuk menempuh jarak maksimal sudah terbukti di negara lain, lalu lintas di sana pun lebih longgar dibanding Indonesia yang terkenal macet. Dengan minimnya SPKLU, penggunaan EV dikhawatirkan malah akan menimbulkan range anxiety. Di hulu, pemerintah pun terus mematangkan regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan industri baterai listrik dalam negeri. Karena ambisi ini diperkirakan akan membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar, mencapai 113 juta kilowatt per jam. Indonesia pun memiliki potensi untuk membangun ekosistem EV terbesar di ASEAN, karena melimpahnya cadangan nikel. Bersama LG, Indonesia Battery Corporation yang merupakan konsorsium holding 4 BUMN Indonesia akan segera membangun pabrik baterai di Indonesia yang akan mulai berproduksi dari 2023. Jadi diharapkan kemampuan untuk memproduksi baterai sebagai barang jadi akan mengurangi biaya. Tapi, apakah EV benar-benar bebas emisi? Karena meski penggunaannya tidak beremisi karbon, tapi rantai produksi dan siklus penggunaannya masih. Proses produksi EV pun memakan energi dua kali lebih banyak dari kendaraan konvensional, terutama produksi baterainya. Pemerintah pun mengaku, sementara 65% listrik untuk EV tetap berasal dari batubara. Kebijakan ini tentunya dikritik, karena bertentangan dengan target penurunan emisi dan bauran energi. Indonesia dan empat negara lain bahkan dianggap akan mengancam keberhasilan perjanjian Paris karena berencana membangun ratusan PLTU baru saat dunia tengah berusaha untuk meninggalkan batubara. Dalam RUPTL 2021-2030, pemerintah Indonesia memang sudah melanggar PLTU baru. Namun, ini hanya berlaku bagi 54 pembangkit belum berkontrak. Padahal, biaya teknologi pembangkitan listrik dari energi terbarukan semakin terjangkau. Sehingga penggunaan batubara sebenarnya sudah semakin tidak masuk akal. Sayangnya, pemerintah Indonesia malah mengaku bahwa meski akan berkurang, penggunaan BBM tetap akan digunakan. Hal ini sangat kontras dengan pendirian tegas banyak negara lain seperti Norwegia, yang selain memberikan insentif tinggi, juga menaikkan drastis pajak impor dan pendaftaran mobil konvensional. Alhasil, biaya total kendaraan listrik 14 negara di Eropa sekarang jauh lebih murah dan efisien. Sehingga pemerintahnya bisa menetapkan target dan aturan melarang penjualan mobil konvensional sepenuhnya. Mulai dari Britania Raya dan Perancis di 2040, sampai yang lebih ambisius seperti Norwegia dan Belanda di 2025. Bahkan India, yang lebih macet daripada Indonesia, juga sudah menetapkan target di 2030. Sebaliknya di Indonesia, mobil BBM malah semakin murah. Ujungnya, mengingat masih banyak masalah yang harus diselesaikan dan ekosistem yang harus dibangun, pemanfaatan teknologi EV dikhawatirkan tidak bisa maksimal dan malah akan menjadi right tag wrong time di Indonesia. Belum lagi masalah lingkungan yang masih menjadi tanda tanya. Jadi, apakah rencana 15 juta EV di 2030 masih realistis? Atau wacana saja? Terima kasih telah menonton!